Kami dia kembali lagi, tentu saja masih bersama dengan ganda putra kita peraih medali perak di Asian Games 2018. Ada Fajar dan juga Rian. Nah, setelah kalian ditunjuk, kalian main di ganda putra, apa rasanya? Ya rasanya pasti bangga ya, dipilih sama pelatih menemani Kevin Marcus. Sangat bangga lah ini. Bonus udah keluar dong? Alhamdulillah udah. Dari bonus yang ada dari pemerintah, kalian pakai untuk atas? Nantinya ya pengen apa sih, tabung sama bantu terus sisanya kita infet. Masa depan. Iya masa depan. Aduh, kalau dia ngomongin masa depan tunggu, karena samping saya juga belum jawab. Kalau kamu buat apa masa depan juga? Dari sebelum Asian Games juga udah ada pemikiran pengen berangkatin orang tua Nekhi Haji ya. Nah, ini berhubungan dengan masa depan biasanya dengan pasangan juga. Nah, kamu sendiri punya pasangan belum? Masa depannya nih, gimana nih? Iya, kalau buat masa depan kan masih jauh ya. Cuma ya kalau yang tipe gitu gimana ya, kalau yang daftar sih boleh aja. Hati-hati abis gini dari message banyak loh. Langsung masuk di inboxnya banyak banget nih. Saya tipenya sesuai loh. Saya sesuai banget mau masuk aja loh. Oke, kasih tau dulu tipenya yang kayak apa nih? Iya, tipenya yang pasti cantik. Terima kasih. Rabot pendek mungkin? Ya, itu sih mau panjang mau pendek tergantung sih. Masih ada kesempatan. Tunggu lah, keringet dulu. Terus, warna kulit mungkin? Mungkin warna kulit? Warna kulit juga putih bagus, hitam lebih eksotis juga. Oh, mati masuk. Pas lagi keringetnya. Yang mati baik lah. Baik. Yang mengerti sama apa ya? Kondisi. Karena kondisi atlet itu kan gak selalu ada buat pasangan juga kan. Jadi ya, yang penting mengerti. Oke. Biasanya kalau nanya sama orang ya, gak mungkin dijawab. Kita tanya nih, sama temen selapangan. Kasih bocoran dong. Dia tipenya kayak gitu, ya kan? Biasanya kalau atlet ketemunya sama atlet lagi. Dia cinloknya sama atlet ya? Ya mungkin ada sih. Tapi ada kalau sekarang tahu. Bener gak tahu? Gak tahu. Kurang-kurang adegan nih. Dan, mau ngadep sana aja dulu. Ada gak? Apa jat? Ada. Ada. Ada deketan tapi gak tahu. Kalau sekarang masih apa-apa. Oh, iya. Oke. Oke. Kamu buka kartu sebelah dong. Tadi kan temen kamu udah nih. Rian udah. Sekarang, Rian udah punya pacar belum, Rian? Kalau pacar sih gak tahu. Cuma sih, saya pernah lihat chatnya. Terus, yang chatnya tuh dikasih tanda emot-emot gitu. Ini lucu banget ya. Mereka nih pasangan ganda putra ya. Bisa saling ngecek handphone dan temennya ya. Saya mulai heran kalau mereka. Bahkan handphonenya kamu curi-curi lihat. Ya kan kalau pertandingan, kadang satu kamar juga. Kalau pertandingan di luar. Terus, dia kalau lagi mandi ada yang ngechat gitu kan. Siapa tuh pas saya lihat, emot-emotnya pakai lope-lope gitu. Maaf nih, boleh kasih inisial mungkin sekalian. Gak boleh. Oh, gak boleh. Masa pakai emot-emotnya? Iya, gak ada. Apa gitu emot yang gak tahu. Jum-jum apa emot-emot itu. Aduh, ini seru banget ya. Tapi, benar-benar. Nanti kita lanjutin lagi. Karena ternyata, mereka ini katanya sosok yang cukup pendiam. Terus, sosok yang cool. Yang gak terlalu banyak curhat. Tapi, kayaknya saya mancing di sini dikit aja. Gampang curhat. Gimana kalau kita tunggu sesi curhat berikutnya setelah yang satu ini? Jangan kemana-mana. Tetap di Galeri Sport. Jangan kemana-mana.